What's up, it's Quinn. So, di video ini aku mau 4 cara buat nge-style white long sleeve t-shirt yang sekarang aku lagi pake. Let's start! Oke, look yang pertama adalah look yang paling simple yaitu kita bikin menjadi look yang lebih chic dan juga arahnya ke smart look. Jadi caranya adalah pertama-tama gulung dulu lengannya, gulungnya terserah mau sampe mana, tapi buat sekarang aku nge-gulungnya cuman di area setengah ke arah sikut. Seperti ini. Lalu pake celana bahan yang rapi yang crop. Pakainya harus di-tuck in seperti ini ya. Setelah di-tuck in, bajunya dikeluarin sedikit. Lalu pake belt buat nambah kesan rapihnya. Terakhir tinggal pake sepatu loafer. Selalu ingat pesan saya, sayangi kaki anda. Jadi pake kos kaki. Dan biar gak terlalu polos, di area lengannya jangan lupa buat pake aksesori, pake jem tangan, dan juga bisa pake bracelet. So, ini adalah look yang pertama. Next, ke look yang kedua. Disini masih look yang sebenernya agak rapih tapi lebih ada fashion twistnya. Jadi sekarang kan lagi pake skinny pants. Nah, aku bakal ganti dengan memakai baggy pants warna biru. Selain baggy, celananya juga panjang. Kalau yang tadi kan crop ya, jatuhnya di atas mata kaki. Yang ini, jatuhnya tuh sampe kena ke sepatunya. Lalu sepatunya kita ganti pake dog mart derby warna hitam. Lalu gulungan di lengannya kita lepas. Jadi kita panjangin lagi lengannya. Lalu area kaos yang tadi di-tuck in, boleh dikeluarin sedikit. Jadi area depannya masih di-tuck in, tapi di area-area sampingnya bisa lebih dikeluarin. Jadi lebih santai daripada yang tadi. Lalu kita pake aksesori chain buat nambahin fashion twistnya. Lalu dikasih ring juga yang bulat. Lalu pake belt yang warna coklat. Finishingnya pake topi cap warna putih. So, ini adalah look kedua. Lalu kalian juga bisa gulung bagian kakinya kalau kalian mau. Ini tergantung selera aja. Untuk aku pribadi sekarang lagi suka yang celananya kayak agak panjang kayak gini. Jadi agak-agak nutupin sepatu gitu. Tapi kalau nggak suka yang kepanjangan kayak gini celananya, kalian bisa gulung sampai keliatan mata kakinya. Jadinya kayak begini. Dari sini kita bisa ngeliat kalau twist sekecil itu, sekecil kayak hanya menggulung celana aja, itu udah bisa membuat looks yang berbeda padahal pake item yang sama persis. Oke, kita lanjut ke look yang ketiga. Pertama-tama kita tambahin vest dulu yang warnanya gelap. Kalian boleh pake vest apa aja. Kalau kalian punya tag wear vest juga boleh. Tapi disini aku pakenya vest yang rajut. Lalu kita ganti pake celana cargo pants yang warna kaki. Sepatunya pake high top sneakers. Disini aku pake Chuck Taylor Converse yang 70s. Terakhir kita ganti topinya pake bucket hat. Nah, jadinya adalah look yang lebih street wear dan juga lebih hip hop. Langsung rasanya tuh pengen... Oke, sekarang kita ke look yang terakhir look keempat. Pertama-tama kita ganti dulu vestnya jadi kaos warna hitam. Kalau kalian punya kaos hitam yang ada grafik desain warna putihnya lebih bagus lagi biar bisa nge-match sama warna t-shirtnya. Lalu kita ganti celananya dengan slim denim jeans warna abu-abu. Lalu kita ganti sepatunya dengan sneakers yang low cut. Jadi yang pendek. Ini aku pake Hayden Heritage Vandage Resistance S. Lalu kita ganti kaos kakinya pake kaos kaki yang panjang warna putih. Lalu kita ganti topinya dengan pake short beanie hat. Lalu karena aku suka accessories, aku suka tambahin lanyard dan juga tali sepatu warna kuning di area pinggang. Biar ada aksen yang ngegantung-gantung gitu. So, untuk look yang keempat ini arahnya masih ke street wear sama seperti look yang ketiga. Bedanya adalah tadi kalau pake vest sebagai outernya. Sekarang kita ganti pake kaos biasa untuk jadi outernya. Dan karena di look yang ini pake short beanie dan pake jeans yang ditekuk terus kaos kakinya keliatan. Jadi somehow vibesnya tuh agak kayak skater look gitu. Ini adalah look yang keempat. So guys, itu dia 4 cara buat nge-style wide long sleeve t-shirt. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian mix and match pakaian kalian. Aku juga mau tau pendapat kalian kira-kira looks keberapa dari 1 sampai 4 yang menjadi looks favorite kalian atau sebalik ya, kalau ada looks yang menurut kalian ih jelek banget, aneh banget. Feel free buat kasih komen juga down below in the comment section. So, I hope you guys enjoy this video. And if you guys did, kindly thumbs up dan juga di-share ke temen-temen kalian. And if you guys haven't subscribed to my channel, please kindly do. And I'll see you on the next video. Peace out! sub indo by broth3rmax